Kini, sana dua, yang sini tiga. Oh, itu Pak, Pak, selanjutnya banyak urung, Pak. Dulu, satu lagi dong, ini dua lagi, silakan turun. Iya, siap, siap, siap. Kita mau ikutin aturun, Pak. Yang hari, Pak, jalan. Mulai, jam berapa? Jam tujuh, udah jalan. Jam tujuh, oke. Jadi, Pak, Pak, itu harus ada kebidakan. Jilam mana, kami baru berhenti semua. Tidak usah aku penumpang berhenti, saya berhenti semua. Hari ini, kita bersama dengan kisasi terkait dengan rakyat perhubungan 1PB, data ini juga, kita melaksanakan pemeriksaan terhadap pengatasan moda transportasi sebagaimana diatur dalam pergubung 88, pergubung 79, dan SK dari Kandisuk, nomor 156. Nah, khususnya kepada anggota umum. Karena kita tahu, pembatasan moda transportasi, khususnya anggota umum, itu memang secara aturan 50 persen. Tetapi penjabaran dari 50 persen itu, ada aturannya. Misalnya, kalau angkot yang tempat duduknya berhadapan, itu hanya boleh satu sipir, tiga penumpang di sebelah kanan, dua penumpang di sebelah kiri. Misalnya, untuk bajai, itu hanya boleh satu-satu. Kemudian untuk taksi, itu hanya boleh satu, dua di belakang. Nah, itu aturan-aturan itu yang akan kita lihat pada hari ini, bersama dengan teman-teman dari Liat Bukit. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kesehatan milik kita semuanya ya. Pak Sofer ingatkan, kalau memang lebih dari 50 persen dari isi, tolong jangan naik lagi. Terima kasih.